Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Redmi Note 12 dengan kasus terkunci akun Google-nya atau FRP-nya kita akan mencoba untuk bypass FRP menggunakan metode instan sebelumnya, handphone ini sudah terinstall MIUI versi terbaru yaitu MIUI 14 yang otomatis handphone ini juga sudah terupdate ke versi keamanan yang paling baru kita akan coba untuk mem-bypass akun Google-nya dengan metode instan untuk metode yang gratisan, kemarin sudah aku upload cara bypass FRP untuk handphone Redmi dengan versi MIUI 14 terbaru dan versi keamanan terbaru silahkan untuk tutorial gratisnya bisa dicari di channel ini, channel Magelang Flasher oke, kita siapkan dulu kabel datanya, langsung saja kabel datanya kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan komputer kita disini kita akan menggunakan sebuah tool premium yaitu ada MI FRP Set Lot perlu diketahui ini adalah salah satu tool buatan GSM Sulteng oke, kita ekstrak dulu filenya, kemudian kita jalankan toolnya mungkin tool ini bisa kita dapatkan secara gratis tetapi untuk menggunakan tool ini tidak gratis kita harus membeli kredit terlebih dahulu dan mendaftarkan ID terlebih dahulu ke GSM Sulteng untuk harga kreditnya itu sangat murah jadi satu kredit harganya cuma Rp15.000 saja dan untuk minimal order kreditnya adalah 5 kredit jadi minimal pembelian kredit Rp75.000 nanti kita dapat 5 kredit perhatikan disini aku masih memiliki 5 kredit dan untuk proses bypass FRP akun Google kita hanya membutuhkan 1 kredit bagi teman-teman yang ingin memiliki tool ini menggunakan tool ini serta melakukan top up kredit silahkan langsung saja WhatsApp nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi selanjutnya kita akan coba untuk eksekusi Redmi Note 12 dengan kasus terkunci akun Google-nya ini untuk proses bypass akun Google atau FRP-nya kita harus memasukkan dulu handphone ini ke mode Mi Assistant dan untuk masuk ke mode Mi Assistant kita harus matikan dulu handphonenya kemudian kita masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume atas dan tombol power pada handphone ini tekan dan tahan kedua tombol kemudian kalau handphone sudah menyala di logo Mi lepaskan tombol power-nya tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas sampai handphone masuk ke recovery mode dan untuk recovery mode yang support dengan tool ini adalah recovery mode versi 5.0 atau MIUI recovery versi 5.0 seperti ini langsung saja kita pilih menu connect with Mi Assistant turunkan dengan tombol volume bawah dan tekan tombol power untuk OK-nya sampai muncul tampilan handphone dan kabel data seperti ini lalu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data sebelumnya kita siapkan dulu device manager untuk mengetahui jika nanti handphone sudah terbaca oleh komputer yang kita gunakan kemudian perhatikan pada device manager setelah handphone ini terhubung disini harus muncul seperti ini ya Android ADB interface artinya kita harus menginstall driver ADB terlebih dahulu agar handphone ini bisa terbaca oleh Windows dan tampak pada device manager dengan keterangan ADB interface seperti ini selanjutnya untuk proses kerjanya tinggal kita pilih saja menu iras frp plus user data perhatikan sisa kredit masih 5 kita eksekusi sekarang pilih iras frp plus user data dan kita tunggu sampai proses iras frp-nya selesai karena selain melakukan unlock akun google atau iras frp tool ini juga melakukan iras user data artinya handphone di reset total tidak perlu membutuhkan waktu lama langsung muncul keterangan all process is done kita akan merestart handphone ini bisa kita pilih menu reboot pada tool tersebut atau bisa langsung kita lepaskan kabel data dan kita tekan tombol power sampai handphonenya restart jadi kita tekan dan tahan tombol powernya sampai handphone ini mati kemudian menyala lagi pada logo mi sambil menunggu proses loadingnya selesai tadi kita memiliki 5 kredit sudah kita gunakan 1 maka sisanya tinggal 4 kredit setiap proses bypass frp pada handphone redmi kita membutuhkan 1 kredit saja oke ini handphone masuk ke recovery mode lagi maka bisa kita pilih menu reboot reboot to system dan handphone akan otomatis restart selanjutnya kita letakkan aja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loading ini memang lama karena tadi ada proses iras user data menggunakan tool mi frp set loadnya jadi karena handphone ini di reset user datanya otomatis reset pabrik maka proses loading untuk booting upnya pun lama jadi kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai kemudian kalau sudah selesai handphone akan menyala lagi di tampilan logo mi UI 14 tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu untuk bahasa langsung aja kita cari Indonesia kita pilih Indonesia untuk lokasi sudah otomatis terpilih Indonesia kita tunggu sebentar mengatur lokasi loadingnya sedikit lama kemudian karena handphone ini sudah kita bypass akun google nya maka untuk proses setupnya kita tidak perlu membutuhkan koneksi internet lagi bisa kita lewati halaman hubungkan ke jaringan kemudian kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu saat handphone sudah terbypass akun google nya maka proses setup bisa dilakukan secara offline oke ini dia untuk proses setupnya sudah pada tahap terakhir ada keterangan mempersiapkan sistem tunggu sebentar untuk di bagian akhir setup ini memang loadingnya sangat lama jadi bisa kita letakkan lagi handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kalau loadingnya sudah selesai akan muncul tanda panah di bagian bawah layar handphonenya bisa kita tekan aja tanda panahnya dan kita tunggu sampai handphone ini masuk ke tampilan menu perhatikan kita tidak perlu susah-susah melakukan bypass FRP menggunakan metode senam jari menggunakan mi FRP set lot kita bisa bypass FRP hanya dengan satu klik saja ini adalah Redmi Note 12 dengan versi MIUI 14 versi Android 13 sudah berhasil kita bypass akun google nya dan metode ini hasilnya permanen ketika kita restart handphonenya pun akun google tidak akan terkunci lagi syaratnya adalah handphone sudah menggunakan MIUI recovery versi 5.0 jadi sebelum melakukan eksekusi teman-teman bisa cek dulu versi MIUI recovery nya masuk ke recovery dulu jika handphone sudah menggunakan MIUI recovery 5.0 maka silakan eksekusi FRP bypass nya menggunakan MI FRP set lot untuk MIUI recovery 3.0 apakah bisa? sementara ini belum konfirmasi ke developernya silakan teman-teman langsung tanya saja ke GSMSulteng apakah MIUI recovery 3.0 bisa? untuk bypass FRP Redmi dengan versi MIUI 14 dengan versi keamanan terbaru sementara ini bisa kita gunakan dengan metode sekali klik saja dengan tool MI FRP set lot dan ini sekali kerja saja modal sudah kembali biasanya untuk kasus FRP apalagi untuk Redmi Note 12 ini kita bisa tarik antara 150 sampai dengan 200 ribu rupiah oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati